Intro Kerukunan antar warga sangatlah penting dalam kehidupan, baik bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Di kecamatan Bengalon, tepatnya di desa Sepaso Timur pada Selasa 4 Juni 2024, bertempat di Gedung Serbaguna Sepaso Timur, dilaksanakan pelantikan dan pengukuhan Dewan Pimpinan Cabang, Kerukunan Keluarga Daerah Baru, Kecamatan Bengalon, Periode 2023-2028, yang mengusung tema Bergerak untuk Satu Komitmen Bersama, Kerukunan Keluarga Daerah Baru, Bengalon Lebih Maju. Dihadiri Bupati Kutai Timur Dr. Randes Haji Ardiansah Sulaiman MSI, yang didampingi Camat Bengalon Suharman Cono, Wakil Ketua 2 DPRD Kutai Timur Arfan, Ketua Kerukunan Keluarga Daerah Baru Kutai Timur Agus Riansah Ridwan, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kecamatan, Kepala Desa Sekerat, Kepala Desa Sepaso Timur, Toko Masyarakat, Toko Agama, Paguyupan, dan seluruh masyarakat Desa Sepaso Timur, serta undangan lainnya. Pelantikan dan pengukuhan dilakukan langsung oleh Ketua Kerukunan Keluarga Daerah Baru Kutai Timur, Agus Riansah Ridwan, dengan melantik dan mengukuhkan Alim Bahri sebagai Ketua, Suardi Ajis Wakil Ketua 1, Ridwan Idris Wakil Ketua 2, Helmi sebagai Sekretaris, Farman sebagai Wakil Sekretaris, Hajah Murnyati Manik ditunjuk sebagai Bendahara, dan Hajah Samsidar sebagai Wakil Bendahara. Ada pun tujuh bidang yang ada dalam Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Kerukunan Keluarga Daerah Baru Kecamatan Bengalon di antaranya, bidang ekonomi sumber dana dan kewirausahaan Sunarti, bidang sosial pengembangan SDM keagamaan dan pembinaan mental Takbir S, bidang pendidikan pemuda olahraga dan seni Agus Subiantoro, bidang pemberdayaan perempuan kesehatan dan giji Asriana Sultan, bidang penelitian dan pengembangan Rahmat Rimba, bidang humas, hukum dan HAM, Aib Tukaswang, dan bidang keseketariatan Emil Salim. Diharapkan dengan banyaknya paguyupan di Kutai Timur, akan menyatukan keberagaman antar suku, agama dan adat istiadat, sehingga kesatuan dan persatuan bangsa di Indonesia terjalin dengan baik. Dari Gedung Serbaguna Sepaso Timur Kecamatan Bengalon, Prokompi untuk Kutai Timur melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!